Persib Bandung Persib Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Minggu 10 Desember 2023 mendatang, namun menjelang persiapan kubu Pangeran Biru diterpas sejumlah kabar yang tidak bersahabat Gelandang Andalan Persib yaitu Deddy Kusnandar bakal absen di laga nanti setelah terkena hukuman akumulasi kartu kuning melawan PSM Makassar di Stadion GBLA pada hari Senin 4 Desember 2023 lalu Pemain yang akrab di Sapa Dado tersebut sempat diganjer kartu kuning oleh Wasid Gedeonda Paheran setelah melanggar keras pemain PSM Makassar yaitu Yaakob Sayuri pada menit ke-11 Akibatnya Dado yang sudah mengoleksi 3 kartu kuning sebelumnya saat melawan Persi Solo, Persi Kabus 1973, dan Dewa United terpaksa mendapatkan larangan bermain satu kali pada laga Persib Bandung vs Persib Kediri nanti Meskipun harus kehilangan Gelandang Andalannya, kabar baiknya nih Persib Bandung dipastikan dapat menurunkan kembali duet Menara Kembar saat melawan Persi Kediri pada pertandingan hari Minggu nanti Hal itu karena Alberto Rodriguez Martin sudah bisa diturunkan kembali Persib setelah absen menjalani hukuman akumulasi kartu pada laga melawan PSM Makassar Berita berikutnya, Gelandang Anyar Persib Bandung Stefano Beltramme mendapatkan kesan yang positif dalam laga debutnya bersama Persib Bandung saat menjamu PSM Makassar di Stadion Guara Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari Senin 4 Desember 2023 lalu Gelandang Anyar Berkeluarga Negaraan Italia itu menyebutkan teriakan dan nyanyian atau Sean Boboto saat Persib bertanding dengan PSM Makassar membuat dirinya merinding selama pertandingan berlangsung Ia pun menjadi tidak sabar bertanding kembali bersama Persib di hadapan Boboto dalam pertandingan berikutnya Diketahui pada laga debutnya itu, Beltramme dimainkan pelatih kepala Bojan Hodak untuk mengisi posisi Beckham Putra di menit ke-71 Meskipun bermain dengan apik selama 19 menit, laga debut Beltramme harus berakhir dengan hasil imbang Menanggapi hal tersebut, Beltramme menyebut Persib seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih saat melawan PSM Makassar kemarin Namun, ia mengakui tim berjuluk-juluk Eja tampil sangat solid di sepanjang pertandingan berlangsung Beralih ke berita berikutnya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih untuk fokus terhadap kebugaran para pemainnya satu hari setelah pertandingan melawan PSM Makassar Latihan pemulihan itu berlangsung di Stadion Sidoli, Kota Bandung pada hari Selasa 5 Desember 2023 Latih asal kurasinya tersebut memberikan menu latihan untuk mengecepat pemulihan bagi makhluk dan kawan-kawan Latihan diawali dengan program peregangan dan fun game Setelah itu, Bojan Hodak membagi anak-anak asuhnya menjadi dua tim Sementara itu, untuk pemain yang tampil lebih dari 45 menit hanya mendapatkan menu recovery Nah, sedangkan pemain lainnya mendapatkan sesi latihan game Sesi latihan itu pun ditutup dengan berendam air es Nah, itu dia tadi Boboto dan Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung untuk kalian semua Nah, kalau misalnya kalian belum puas Dan masih ingin baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya Kalian bisa langsung aja cek di tribunjabber.id, tribunjabber.com, dan juga tribunfriaman.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu, saya Renna Skuamwati, pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Dah selamat menikmati